Ternyata yang haram itu bisa menghambat doa Doa itu baik, doa itu suci Maka perbuatan-perbuatan haram menjadi penghambat hadirnya doa Karena yang baik tidak akan mungkin menembus kepada sesuatu yang kurang baik Kebersihkan diri kita Berwudu dengan baik Pakaian seadanya, sederhana, sebaik-baik Yang penting halal Yang penting makanan halal Memohon kepada Allah Maka doa yang kita mohonkan boleh jadi tidak terhijab Antara permohonan dengan jawaban Pun demikian teman-teman Di antara cara kita berdoa Adab kita berdoa Yang paling penting adalah mengikhlaskan doa kita Untuk mendapatkan riba Allah SWT Bukan memaksa jawaban kepada apa yang kita inginkan Tapi menyerahkan apa yang kita mohonkan kepada apa yang Allah inginkan Itu poin utamanya Karena Allah hanya mengabulkan apa yang kita butuhkan Bukan apa yang kita inginkan Itu catatannya Ingat baik-baik Allah mengabulkan apa yang kita butuhkan Bukan apa yang kita inginkan Terima kasih telah menonton